Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, Pocoe Cuan Terusok Oke kali ini kita akan bahas mengenai launchpad Launchpad di Bitcoin Exchange Dan disini judulnya adalah Sebetulnya kalau kita ikut launchpad Itu pertama adalah mengambil momentum Kesempatan kita dapat harga di penawaran perdana Sebelum coin atau token ini listing Otomatis harganya tentu saja Namanya penawaran perdana ya sebelum listing ya kita dapat harga murah penawaran perdana yang pertama itu yang kedua kenapa kok launchpadnya di BitGate bukan di exchange lain yang lebih besar misalnya justru itu kesempatannya adalah karena pesertanya otomatis belum sebanyak exchange-exchange lain yang lebih duluan eksis launchpadnya otomatis bagi teman-teman yang mau ikut launchpad di BitGate karena ini juga produk barunya BitGate maka saingannya tidak banyak otomatis peluang teman-teman untuk mendapatkan tokennya di harga perdana atau tiketnya untuk token di harga perdana itu jauh lebih besar intinya seperti itu ya kita langsung mulai aja tokennya apa dan gimana cara mendapatkannya jadi kalau kita lihat di BitGate ini di launchpadnya sekarang lagi ada nih yang namanya Karmaverse atau tokennya namanya KNOT posinya seperti ini kita langsung klik aja ini seperti apa cara mendapatkannya gimana singkatnya adalah di KNOT ini yang akan dimulai disini ada participation prosesnya jelas dari proses registrasi dia akan sudah dimulai tanggal 9 Maret sampai dengan 10 Maret untuk proses registrasinya UTC ya plus 7 jadi nanti untuk Indonesia tinggal di plus 7 aja untuk jamnya terus ada akumulasi tiket tiket ini maksudnya untuk mendapatkan tokennya terus nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi ada distribusi tiket terus listing di bursa dan distribusi tokennya untuk lebih jelasnya akan saya lanjutkan ya jadi ini adalah Karmaverse nah Karmaverse itu apa jadi disini intinya adalah game jadi kalau sekarang ini metodenya kalau kita lihat token atau coin yang mau launching berupa game biasanya hubungannya adalah berhubungan sama Metaverse game terus ada NFT untuk skin-skinnya ya biasanya untuk perangnya untuk nyerang atau bertahan biasanya seperti itu dan otomatis nanti ada marketnya untuk jual beli atau pinjam-pinjam NFT semacam itu dan itu adalah hal yang normal untuk sekarang karena apa? karena bisa dibilang best seller yang jualnya gampang dan ini secara singkatnya Karmaverse seperti ini kalau kita lihat secara konsepnya di gambar awalnya ini berarti paling nggak di Karmaverse ini akan ada beberapa game dengan beberapa tema dan otomatis karena ada Metaverse-nya ya berarti ada istilahnya semacam tahan tanah atau lahannya bisa pindah-pindah tempat dan bisa dibeli dijual intinya seperti itu kita lihat aja secara singkat dari website-nya dari grafisnya kelihatan keren yang jelas ya Karmaverse of all game nah ini sudah jelas all games otomatis ada beberapa game di sini di sini sudah disebutkan ada NFT untuk transfer aset aset-aset kita item-item kita yang kita punya dan menjual beli antar player antar pemain di sini ada launchpad akan rilis di beberapa exchange atau beberapa platform lain intinya tapi yang di sini yang kita bahas adalah BitGate kenapa? karena BitGate centralized exchange intinya seperti itu nah di sini juga ada tokennya yaitu tadi node token dan NFT NFT terus ada dex-nya decentralized ya otomatis untuk pinjam-meminjam untuk transfer-transfer otomatis berhubungan dengan marketplace nanti teman-teman yang beli skin atau beli weapon equipment dan lain sebagainya di game game pada umumnya itu bisa tuker jual beli dan lain sebagainya di marketplace-nya dan di sini karma dex-nya nah ini game-nya ada banyak sekali tapi di sini yang sudah tersedia adalah karma versus zombie nanti akan ada beberapa tema ada always world teman-teman nanti bisa cek sendiri segala link deskripsinya akan saya sertakan di deskripsi di bawah old westworld fantasy civilization cyberpunks dan lain sebagainya ini di sini lengkap ya roadmap sudah tersedia nanti detailnya di web teman-teman juga bisa baca roadmap seperti apa intinya di tahun 2022 awal ini dia akan listing di berbagai macam platform atau marketplace dan di sini kita bahasnya yang di bitgate partnership-nya ini partnership-partnership-nya bukan kacangan teman-teman bisa cek sendiri nanti di google klik satu-satu ini apa itu ANT capital infinity venture crypto TPS capital yang disebutin di atas ini adalah salah satu partner mereka investor mereka yang besar ya teman-teman bisa cek sendiri seberapa besar dan proyek ini bukan proyek yang kacangan ya untuk gamenya ini partner-partnership-nya banyak intinya secara singkatnya dan ini adalah karma versus zombie bisa teman-teman download melalui playstore maupun yang bagi iphone bisa di app store-nya iphone juga di apple kurang lebih grafisnya seperti ini kalau mau lebih detailnya teman-teman cek di bawah saya kasih link youtubenya untuk melihat paling gak gameplaynya seperti apa untuk karma versus zombie ini ada rilisan awal nanti akan menyusul game-game lain juga kalau secara singkat secara gameplay menarik ya kalau kita lihat dari gambarnya desainnya seperti itu nah ini adalah karma versus zombie ini adalah gameplaynya melalui youtube dan itu adalah singkatnya mengenai karma versus game sekali lagi dan disini kita cari peluang di harga termurah karena sekali lagi game itu jualnya lagi gampang dengan kita ikut launchpad maka otomatis kita dapat di harga penawaran awal yang otomatis di harga bawah nanti ketika listing kita otomatis tergantung kembali lagi ke teman-teman teman-teman mau mudah langsung jual langsung di penawaran pertama hari pertama kedua atau kalau teman-teman merasa ini adalah sesuatu yang bagus dan layak di investasi tinggal di hold aja karena dapat di harga bawah lanjut caranya gimana mendapatkan karma karma versus ini umum seperti layaknya launchpad pada umumnya di esensi esensi teman-teman harus kalau di bitcat ini teman-teman hold atau transaksi menggunakan tokennya bitcat BGB nah BGB itu kurang lebih sekarang di harga sekitaran 0,17 kalau nggak salah nanti kita cek bareng-bareng ya disini nah ini caranya gimana disini adalah gambarannya linknya ini juga sudah saya sertakan di deskripsi ya poinnya adalah yang tersedia seperti ini besarnya yang di launchpad ada 200.000 not dengan tiketnya yang tersedia adalah 2.000 tiket totalnya 1 tiket mewakili 100 not ya 2.000 tiket totalnya 1 tiket mewakili 100 not harga dari 1 not ini di harga setengah dolar alias kisaran 7.000an rupiah kira-kira ya disini dan itu semua nanti dalam BGB teman-teman harus hold BGB-nya registration-nya ini waktunya adalah 9 Maret sampai dengan 10 Maret jamnya jam 7 UTC jadi kurang lebih kalau di waktu Indonesia WIB ya bagian barat itu di kisaran tambah 7 jam sekitaran jam 2 siang ini registration-nya jadi sebelumnya sebelum 9 Maret teman-teman sebaiknya sudah bagi yang sudah dipunya punya akun di BitGate bisa langsung tapi bagi yang belum punya 9 Maret ya langsung aja posisinya harus KYC juga ya sudah selfie-selfie-an itu posisinya dan hold BGB ini ketentuannya cara mendapatkan tiket sekali lagi 1 tiket mewakili 100 not token ya disini hold-nya ini kurang lebihnya kalau hold-nya minimal 500 USD sekali lagi dalam bentuk BGB ya BGB coba kita cek langsung aja BGB itu sekarang di harga berapa nah ini BGB 0,17 dolar nah ini teman-teman hitung sendiri kira-kira sekitaran berapa kurang lebih mungkin sekitaran hampir 2.000 rupiah sekitaran 2.000 rupiah untuk BGB nah teman-teman bisa hitung sendiri ini 500 dolar bentuk BGB itu harus beli berapa BGB intinya modalnya 500 dolar terendahnya untuk mendapatkan 1 tiket selebihnya teman-teman bisa baca sendiri untuk mendapatkan 2 tiket 4 tiket dan selanjutnya ini membutuhkan modal yang tentu saja lebih besar itu 1 tiket mewakili 100 note kalau misalnya tidak hold bisa juga dengan trading jadi ngitung-ngitung omsetnya antara jual-beli totalnya berapa intinya harus paling tidak minimal mendapatkan 100.000 USD 100.000 USD dalam bentuk BGB ya ini ya mau di spot market future bisa jual dan beli nanti diakumulasi tiketnya ini dapat 5 tiket berarti kurang lebih 500 note ya dengan modal bukan modal ya ini dengan total transaksi minimal 100.000 USD ini untuk trading dan holdnya kurang lebih syaratnya seperti ini dalam BGB bagi teman-teman yang mau mendapatkan diskon lebih tinggal pakai referral saya di bawah itu nanti dapat diskon BGB nya juga ya jadi double-double diskon plus dapat launchpadnya itu bisa teman-teman manfaatin tiket distribution maksudnya nanti adalah sebelum posisinya sebelum note nya atau karma first nya masuk listing di BGB teman-teman akan dapat dibagi tiketnya dulu dan nanti akan listing ini token exchange ini masuk tanggal 10 Maret sampai dengan 11 Maret itu posisinya teman-teman akan dibagi tiketnya juga ini rentang waktu ini di jam ini berarti waktu WIB nya jam 10 Maret tanggal 10 Maret tahun 2022 jam 14 atau jam 2 siang sampai dengan 11 Maret jam 11 siang ini patokannya akan segera listing dan kita mendapatkan tiketnya kalau teman-teman sudah memenuhi syarat tadi diatas daftar register terus KYC terus hold BGB atau transaksi menggunakan BGB di spot maupun future ini adalah waktunya tadi dan distribusinya disini yang perlu dicatat adalah 50% dan 50% 50% nya itu sebelum listing sudah dibagi 50% jadi teman-teman misalnya dapat 1 tiket nih 1 tiket kan berarti isinya 100 not 50 not nya itu kita dapetin sebelum not nya listing di Bitgate ini listingnya tanggal 10 Maret ya itu posisinya kita dapat 50% nya dulu kalau 1 tiket 100 not 50 not nya dikasih dulu dan 1 bulan setelah listing baru dibagi lagi 50% atau 50 not kalau teman-teman dapat 1 tiket atau 100 not nah ini yang perlu diperhatikan ya jadi bukan kok dibohongin tapi memang prosedurnya seperti ini 50% sebelum listing dan 50% lagi setelah diperdagangkan atau listing 1 bulan setelah listing itu adalah detailnya prosedurnya cara mendapatkan not dan kalau mungkin teman-teman bertanya lah 1 bulan setelah listing berarti jangan-jangan nanti harganya keburu turun nah itu sekali lagi kembali ke marketnya tapi kalau saya mau ambil contoh ya projek yang sudah listing di launchpadnya Bitgate contohnya ini CST kita lihat aja secara singkat ya CST ini posisinya nih teman-teman lihat di hari pertama kita sama-sama tahu hari pertama biasanya krusial pengenainya tinggi teman-teman bisa lihat ini di harga di hari pertama itu dari harga bawah ke harga atasnya itu 0,01 dolar tertingginya 0,13 jadi sekitar itu naik 11 kali lipat ya 11 kali lipat di hari pertama loh itu di harga bawah dan atas teman-teman bisa bayangin itu jadi bagi teman-teman kan sebelum listing ini dapat 50%-nya nih mungkin teman-teman mau TP-kan dulu bisa nanti 50%-nya berikutnya kan masih 1 bulan lagi setelah listing nah itu 50%-nya terserah teman-teman kalau lihat harganya setelah listing masih di atas harga modal bisa dijual atau kalau mau buat investasi bisa teman-teman hold ini patokannya dari CST nanti keputusan kembali lagi teman-teman kalau patokannya CST ini udah berapa lama ini dari listing pertamanya aja udah di tanggal 13 Januari itu udah 1 bulan lebih dan harganya masih di atas harga penawaran perdana nah ini menariknya launchpad di BitGate karena produk baru mungkin pesertanya juga belum banyak jadi kesempatan kita mendapatkan di harga perdana sekali lagi amat besar dan kemungkinan keuntungannya juga kalau lihat CST ini ya amat sangat menarik dan ini adalah kita bicara karmaverse adalah game dan metaverse jadi intinya adalah peluangnya naik juga sama besarnya atau bahkan lebih besar karena itu tadi game dimainkan semua orang dan ini sudah ada di Google Play Store maupun di Apple App Store segitu dulu launchpad mengenai launchpad di BitGate dan Karmaverse keputusannya kembali lagi dikembalikan ke teman-teman tinggal cocok dengan pendapat saya sesuai dengan pendapat saya atau malah wah kurang menarik yaudah tinggalkan aja ini ya segitu dulu ya mudah-mudahan bermanfaat Salam Cwanco selamat menikmati